Aksi demonstrasi terjadi di Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Masa mengatasnamakan diri sebagai solidaritas rakyat dan mahasiswa Papua. Mereka menggelar aksi terkait DOB dan OTSUS di Papua dan Papua Barat. Untuk laporan terkait aksi ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Papua Barat, ada rekan Soban Asari, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasannya pada pagi kemarin, sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai masyarakat dan juga mahasiswa Papua di Kabupaten Manokwari, menggelar aksi untuk rasa terkait dengan penolakan OTSUS dan juga DOB di Provinsi Papua Barat. Nah, pada aksi kali ini, mereka hendak untuk melakukan long march ke kantor DPR Provinsi Papua Barat. Namun, atas pertimbangan kantip mas dan lain-lain, sehingga kepolisian langsung melaksanakan pengadangan di pengadangan terhadap massa yang ingin bergerak dari Kelurahan Amban menuju ke pusat kota Manokwari. Nah, pada pelaksanaan aksi kemarin, massa menyuarakan terkait dengan penolakan dan juga terkait beberapa masyarakat yang menjadi korban atas pelanggaran HAM di Tanah Papua. Nah, mereka juga merasa kecewa dengan pengadangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun, berdasarkan wawancara yang kami himpun dari lapangan, bahwa kepolis Manokwari menyampaikan bahwa pengadangan ini merupakan bagian dari pertimbangan-pertimbangan untuk menjaga kantip mas di wilayah Manokwari. Sehingga mereka dengan tegas melaksanakan pengadangan dan tetap menjaga kestabilan kantip mas di Manokwari. Pada aksi ini juga dihadiri langsung oleh salah seorang wakil ketua Dewan Adat Papua, wilayah Tiga Doberai, dan beliau menyampaikan kekecewaan di hadapan kepolis Manokwari. Namun, atas penjelasan yang diberikan oleh kepolis Manokwari, sehingga Dewan Adat Papua, wilayah Tiga Doberai, menerima dan juga meminta agar anggota DPR bisa menemui masa aksi di Kelurahan Amban. Demikian, pada konfirmasi yang dilakukan oleh kepolis Manokwari sendiri, beliau menyampaikan bahwa hingga aksi berlangsung 6 jam lamanya, anggota DPR tidak mau untuk menemui masa aksi, sehingga masa aksi pada akhirnya membubatkan diri dengan damai dan juga tentram. Tribunus terkait aksi ini juga Rekan Sovan sudah melakukan wawancara bersama Kapolis Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Berikut keterangan lengkapnya. Sudah berbicara, sudah berbicara. Menyampaikan aspirasi, kita jaga menyampaikan. Pemberitahuan kepada kami, Bapak Wakil Ketua adalah, tempat tujuan sasaran adalah di DPR. Oke, tempat tujuan sasaran adalah di DPR. Kalau mau ke DPR, ayo sama-sama kami antar, kami siapkan tujuan. Tapi untuk Long March, tidak. Itu. Untuk Long March tidak karena apa? Karena ada pertimbangan-pertimbangan di sana. Dan kami, saya Kapolis Manokwari yang bertanggung jawab. Nah itu. Jadi, Bapak, saya memohon sama Bapak, kalau memang kita mau sama-sama ke DPR, ayo. Saya tutupkan jari saya ini, ayo sama-sama. Kita ke DPR, saya siapkan angkutan. Mari sama-sama. Nah, kalau jalan kaki, itu saya yang tidak bisa. Itu. Kita sama-sama ke DPR. Jadi, tidak ada aspirasi yang dibungkang. Tidak ada. Dari tadi, semuanya berbicara, berbicara. Di DPR, mari ayo berbicara. Itu, Bapak. Saya memohon sama sekali kepada Bapak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!